Terganggu juga ya, biasa aja ya Nah, ketika lo merasa terganggu Ngeliat orang ngapain Makan ngecak gue Oh itu bener banget sih, bener banget sih Gak bisa ngekem aja lo Makannya Kalau misalnya, iya, itu iya Gue juga setuju deh om, boleh gak gue contek Jawaban lo gue contek ya Sama ini, gue Kalau misalkan lagi bubaran bioskop kan semua orang kamar mandi Itu lo bisa ngeliat kayak Dia gak cuci tangan, hmm Bukan juga ya, eh om, om Bapak nih belum cuci tangan Sumpah, sumpah, sumpah Banyak banget, atau gak cuci tangan cuman Sump, dah Apa ya? Ya ilah Cuman dibasa-basain doang Cet, gitu doang Salaman nih, pake salaman lagi abis itu Sorry banget nih om Tuh gue juga agak risih ketika ngeliat orang Abis kencing gak cuci tangan Gue risih juga kalau misalnya Mungkin gue akan risih kalau misalnya ngeliat dia pipis Gak cuci tangan, abis itu ngupi lo om Nah itu tuh, itu bahaya tuh Masih di Prambors Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagirio Nikola Muda Gue tuh gak terlalu tau banyak tentang hip hop Indonesia Sebetulnya Tapi ada beberapa talent-talent hip hop yang menurut gue keren Nah salah satunya Ini lagi sama gue nih Mattermost Ya tapi beneran gue hip hop memang tidak sebegitu tau banyak Tapi ya elu, bab, terus wah Nayaka tuh mantep tuh menurut gue tuh Keren, keren, keren Masih banyak banget lagi yang keren ya kayak Tuhan 13 ya kan Oh iya Tuhan 13, Upi Yang legend-legend juga Yang di Timur juga banyak banget yang keren Ya banyak banget Kayak Lanboy lagi gila banget sih sekarang Lagi talk banget Oh iya, Homicide gitu juga mantep Yes Ya kan Yoi Kalau misalnya rapper itu emang harus bisa Apa ya, stock banking kan kata-kata rhyming lo emang mesti banyak banget ya? Mungkin iya sih, soalnya gue personally Waktu gue mulai kayak memutuskan buat Ya udah deh gue per hip hop-an dulu kan gue anak metal ceritanya Oh gitu Pindahnya gara-gara apaan? Emang gue suka sama Hip hop juga Hip hop Emang dari SD, gue belajar bahasa Inggris dari Jay-Z sama Eminem Beuh Gak butuh ya Leah Ngelap, gak butuh ya Sorry Cuman butuhnya Jay-Z Iya, gue gak pulang duit disitu Akhirnya pas gue memutuskan buat ngulis Gue nyetok lirik Setahun tuh gue bikin lirik doang aja udah Jadi gue gak rilis apa-apa setahun Pas akhirnya gue rilis something baru deh akhirnya Jadi biar ada stockan gitu ya Iya, iya, iya Kalau misalnya upil atau ngupil kira-kira namingnya sama kata-kata apa aja? Upil, ngupil, usil Usil Unyil Boleh juga deh, mikirnya cepet juga kalau mau deh Gokil Susah tapi om, ada orang yang bisa nge-rap, ada orang yang bisa freestyle Yang jago freestyle belum tentu bisa bikin lagu Yang jago bikin lagu belum tentu bisa freestyle Jadi lu nyuruh gue freestyle, gue Gitu aja ntar tuh Oke Tapi kalau ngomongin soal ngupil Ini ada risetnya nih Katanya ngupil bisa meningkatkan resiko demensia dan Alzheimer Ini ada penelitiannya nih, gak main-main nih Jadi penelitiannya dari Griffith University di Australia Bilang katanya ngupil itu Jadi dia menggunakan tikus sebagai objeknya Akhirnya ketahuan kalau resikonya juga bisa nimpa manusia Jadi ngupil bisa merusak jaringan internal Karena bakteri tertentu merangsang pengendapan protein beta amyloid Yang potensi mengarah ke Alzheimer Ntar dulu deh, sebelum itu lu bayangin deh Gimana caranya saintis itu bikin tikus yang ngupil itu gimana dong? Iya makanya Itu agak trip itu ya Atau misalkan saintisnya yang bantuin tikus yang ngupil Kan hidungnya kecil banget Iya gimana tuh? Pakai apa ya? Iya tapi itu tugasnya mereka lah ya Untuk menjadi seorang peneliti lah ya Lu jujur doyan ngupil apa gak? Iya bro gak ada sih gue rasa Gak ada manusia yang kayaknya gak doyan ngupil ya Itu agak curang sih ini Ini penelitian ini agak curang Karena gue gak pernah nomor orang yang gak ngupil Caranya buat ngeluarin ngupil dari hidung gimana selain ngupil di keh gitu Iya mungkin ya di kayak lu buang ingus gitu kali ya Oh iya bener sih Iya itu orang-orang beruntung gue rasa yang seperti itu Iya karena gue yakin secantik-cantiknya Let's say Kendall Jenner pasti dia ada ngupil deh juga Oh dia ngupil fake Mariana Renata gitu pasti ada saat-saatnya dia ngupil Mungkin gak ngupil kali ya tapi di pipet gitu deh Ambil pake pipet gitu dong ya Amasistennya Amasistennya lagi Ribet banget Biar gak dimensi Candle biar gak Alzheimer sini coba aku ambil dulu ngupilnya Tapi kalo ngomongin ngupil Lu risi gak kalo ada orang ngupil depan lu? Enggak sih maksudnya gue bukan tipe orang yang kayak Apa Apa sih GGN gitu Enggak sih gue biasa aja sih Enggak merasa terganggu juga ya Biasa aja ya Nah Ketika lu merasa terganggu Ngeliat orang ngapain Gue makan ngecak gue Oh itu bener banget sih Bener banget sih Gak bisa ngingkem aja lu Iya Makannya Kalo misalnya Iya itu iya Gue juga setuju deh om Boleh gak gue contek Boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Sama ini Gue ketika covid kan Kesadaran kita sama kebersihan tangan tuh jadi ekstra ya Banget Kalo misalkan lagi bubaran bioskop kan semua orang ke kamar mandi Itu lu bisa ngeliat kayak Eh dia gak cuci tangan Hmm Bercuka ya Om Ya bapak nih belum cuci tangan Sumpah Sumpah Banyak banget Otongnya cuci tangan cuman Sop Dah Apa ya Iya ilah Cuman dibahas-bahasin doang Cet gitu doang Salaman nih pake salaman lagi abis itu Sorry banget nih om Tuh gue juga agak risih ketika ngeliat orang abis kencing gak cuci tangan Gue risih juga kalo misalnya Mungkin gue akan risih kalo misalnya ngeliat dia pipis gak cuci tangan Abis itu ngupil om Nah itu tuh Itu bahaya tuh Nah tapi buat hidung-idung lu sendiri jadi gue gak terlalu peduli lah ya Ngupilin orang tuh Love languagenya ternyata ngupilin pacarnya Kalo lu apa kalo udah paling gak suka atau paling risih Kalo liat orang lain ngapain Langsung dari 0811 607 1022 Atau gak telepon langsung 72 800 437 atau 38 Sudah ada Nurul nih Nurul halo Halo Ada matermos juga nih Nurul Hai Iya halo Nurul paling risih kalo ketika ngeliat orang lain ngapain Gue tuh paling gak suka ngeliat orang ngupil Nah iya Gue suka banget Ada penelitiannya tadi tuh kalo ngupil ternyata bisa berpotensi bikin Alzheimer Iya betul Iya Nah Lu paling gak suka ngeliat orang ngupil yang kayak gimana Yang tipis-tipis doang itu gak suka Semuanya 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 Masih nyater lah ya Masih masuk tuh ya Semua jenis ngupil gue gak suka Sebetulnya Lu punya pacar gak sekarang? Punya kenapa? Pacar lu pernah ngupil depan lu gak? Gak pernah Oh Secara gak sengaja gitu dia tiba-tiba refleks ngupil depan lu gak pernah? Enggak dong Enggak Sama kedelapan lah dia udah mulai membuka semua kebiasaan buruknya depan lu lah Kalo masih 2-3 bulan ini kayak honeymoon period lah Mungkin Kalau misalkan ada cowok ganteng banget nih Cowok Indonesia ganteng banget menurut lu siapa Nurul? Nikola Saputra mungkin misalkan Atau siapa? Hamish Daud gitu Nikola Saputra sih Nikola Saputra ya? Iya Dia gorengin lu nugget Pas lagi di serve-nya lu mau makan Dia ngupil gimana? Aduh Fokus di makanannya aja Gue makannya gue gak ngeliat mu kalor deh Tetep gak ya Nurul ya? Tetep gak Langsung turn off gue Langsung turn off ya? Oh berarti ini Nurul mematahkan stigma ini Double standard Wow Enggak Karena banyak banget tuh biasa kayak ya Kalo niksak gue gak apa-apa di Gitu Berarti ini normal konsisten ya Gila Nah kalo lu sendiri lu ngupil gak? Nggak Ya gue gak Ya karena gue gak suka ngeliat orang ngupil Otomatis gue gak pernah ngupil depan orang lain Berarti dia jatuh sendiri dari hidung lu Apa gimana sih? Jadi emang dia sekarang nih Berarti udah pada gelantungan banget di hidung lu Tinggal nunggu jatuh aja nih berarti Terus lu let it go aja gitu Ya gak gitu Ada waktunya pas mandi gitu Atau kamar mandi Mandi gue gak pernah kepikiran ngupil lagi sambil mandi Lagi keramas gitu Mandi itu kan membersihkan diri Bersihin semuanya dong Oh ya betul Respek Oke mulai sekarang gue Tiap mandi gue akan ngupilin Nurul Thank you ya Nurul ya Menjadi inspirasi Prambors Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagiro Bareng gue Metromos Lu termasuk orang yang takut naik pesawat gak? Enggak Enggak Sangat menikmati Sangat menikmati Kalau bisa dapet window seat gue happy banget Lu mendalami aviasi juga? Enggak juga sih Enggak Kan ada tuh yang geek aviasi gitu kan Gue suka banget aja tapi naik pesawat Kayak window seatnya Erika Badu Sebelum berangkat Abis itu let it happen in time in pala Pas mau take off Jadi pas take off Wah Gua tuh bukan tipe orang yang suka naik pesawat Maksudnya naik pesawat ya karena memang Butuh aja gitu Butuh cepet dan lain-lain lah ya Tapi apakah gue menikmati naik pesawat? Sebenernya gue enggak Kenapa? Enggak tau gue gak suka aja Padahal gue dikasih tau sama Temen gue yang pilot Kayak pasti lu malesnya dengan turbulensnya kan Sebenernya turbulens tuh relatif aman Dibandingin lu take off dan landing Yang paling risiko itu take off dan landing Tapi kayak Perasaan gak nyamannya itu sih Ini ya lu gak ngerasa bisa in control sama situasi Iya Betul Lu kalau nyetir sebenernya suka nyetir Bukan di Suka nyetir ya? Iya Iya Dan ini Lu bayangin kalau jadi si turis Brazil Namanya Lucas Goncalves Dias Apa dia om? Dia lagi naik pesawat Terus dia alerginya kumat Jadi dia emang ngasih tau ke mas Kapai Kalau dia tuh alergi sama makanan laut sama seafood Nah mungkin orang airlinesnya mikirnya Oh asal dia gak makan Ininya alerginya aman lah ya Tapi dia nyium aroma ikan aja Dari makanan yang disajiin di pesawat itu Di penerbangan itu Alerginya langsung kumat Dia langsung keringetan Langsung gateng Pulitnya merah-merah-merah segala macem Akhirnya untuk dia Apa ya Ngeredamin alerginya Dia masuk ke toilet Supaya Dapat udara yang netral Pernah kalau lu pukuin udara yang netral Di pesawat itu ya Bukanya dikit jenilanya ya Gini ya tes Suruh gitu Bukanya dikit Gitu Gak ilang tuh semua orang langsung Tapi lu punya alergi gak? Kayak gitu Gua punya alergi Omong kosong Enjay Sorry Enggak sih Dulu gua pikir tuh Gua punya alergi sama telur Yang mana Ya ampun Gua sangat sedih banget Karena gua sayang banget sama telur Gua bisa tiap hari makan telur Iya sama Dan kayak Ah masa sih gua lawan terus Gua lawan terus Gua gak percaya gitu Terus kayaknya ternyata baik-baik aja deh Nah gua juga sama kayak lu Gua tuh suka banget kepiting Dari kecil gua doyan banget Segala macem Dan pas kecil gua makan kepiting Oh gua total merah-merah Ampe pantat gua merah Pala juga gatel Segala macem Tapi gua Persisten gua makanin mulu Sekarang aman gua Lu lawan ya? Iya Ternyata begitu sih Mua badan tuh Iya bisa Bisa sembuh sendiri ya Lu kalo misalkan alergi Sama sesuatu Dan lu suka banget Kalo udah menurut gua Lu cobain terus deh Lawan terus deh Tidak begitu direkomendasikan Oleh dokter Tapi Kayaknya sih gas aja Iya gas aja Tapi di kantong lu Insidal aja Biar aman Ini mas Riva agak bahaya nih Tapi aman aja Aman Aman aja dong Tapi ngomongin soal bau ya Lu Ketika mencium sesuatu Ada gak bau yang lu Langsung jadi kayak Ketika lu mencium Langsung kayak flashback Ke sebuah memori Apa gitu Oh ada sih Certain parfum yang kayak Anjir bau mantan gua gitu Ada Gua lupa tapi parfumnya apaan Kayaknya tuh di Di toko-toko yang kayak Toko pada umumnya gitu Itu parfum itu gitu loh Tapi kayak pas gue nyomong itu Yang kayak Hmm ini Jadi inget langsung Momen ketika dia Iya Itu kira-kira waktu Pas lu nginget-nginget Bukan nginget-inget ya Tiba-tiba nginget mantan lu Lagu yang Kepikirannya lagunya apa? Taking on Seven years Langsung imu Yang versi akustik Yang sedih deh ya Kalau maluin Jaman dulu Sausin-sausin Seven years Akustik Itu aneh banget sih Pacarannya tujuh tahun waktu itu Sayangnya enggak Lagunya aja yang cocok ya Seven years Bulan enggak lepasan Gue tuh kalau misalnya nyom Kan Nenek-nenek gitu Ada Sertan baunya Ada bau tersendiri kan Gue juga enggak tahu itu bau apa Gue kalau misalkan mencium bau itu Gue langsung inget banget sama Eyang gue Yang Dulu almarhum yang gue di Semarang Kayak Wah ini baunya Mirip banget lagi nih Apa baunya dia gitu Langsung inget kayak Ya makanan-makanan Ketika lagi lebaran gue Pulang kampung Segala macam tuh langsung Kayak Inget semua gitu Kalau udah langsung Vivid banget gitu Ini ya memorinya Wah wong Semarang juga tuh Aku wong Jawa Loh Bapak wong Semarang Alah kodoh Kodoh Tenang Jadi Jawa FM Oh iya Baru kemarin gue dari Semarang Makanya gue inget banget Pas naik pesawat balik Ke Jakarta Gue dengerin itu Gila tapi Semarang Makanannya sih jagoan ya Top Gokil ya Lo kalau doyan Gue di Semarang Babat gongso Duh itu enak banget Soto-sotoannya juga Gila Nah lo tapi tadi ngomongin Soal aroma Yang bisa membawa lo Kesuatu memori Ada gak kalau muda Coba dong cerita di 0811-607-1022 Atau gak telepon langsung Ngobrol sama kita Di 021-72800-437 Atau 38 Di lain telepon Udah ada Kalau muda Namanya Rachel Hai Rachel Hai Ada metermos juga nih Chal Hai Halo Kak Ada gak Rachel aroma Yang ketika lo cium Langsung kayak Ngebawa lo Kesuatu memori Gitu Ada sih Aroma apa Dulu Biasanya sih Lebih ke Aroma parfum ya Kak Jadi kayak misalnya nih Waktu itu Lagi Zaman-zamannya Skripsi Nah Kan Kita sering Ngumpul-ngumpul kan Sama teman-teman Sama mentor Sama mentor Kita juga Pemilih Nah Karena sering Ngumpul-ngumpul Itu kan Biasanya Ya Jadi Keingat terus tuh Sama parfum mereka Nah Giliran sekarang Udah kerja Kayak misalnya lagi di Angkutan umum Tiba-tiba Kecium parfum Yang Kayaknya Pernah Pernah Ini nih Pernah Pernah nempel banget Waktu itu Itu bisa langsung Dejavu Dejavu ke skripsi sih Agak gak enak Kayak sebenarnya Memorinya ya Mungkin itu Mimpi buruk Iya Mau lebih ke Mimpi buruk tuh Dulu Masih Kuliah Masih ketemu teman-teman Sekarang udah kerja Langsung Dejavu Kayak gitu Karena waktu itu Kumpul-kumpulnya Emang Lumayan sering Karena buat tadi tuh Mentoring Skripsian Dan lain-lain ya Iya Betul Karena Karena nempel banget Apa jangan-jangan Kumpulnya Ada binatang yang terlibat Kan Lalu sekumpul kebu nih Enggak kan Ketauannya gitu lagi Ketauannya langsung gini Ketauan Kayaknya Kayaknya sih Karena ada Dia mungkin Gak cuman mentoring Ini Emang ada yang spesial Kayaknya waktu itu ya Bistipis kak Ngerti kok Ngerti Tadi juga Matterpost juga bilang gitu Sama kita Oh iya Keingetan langsung Sama mantannya Tadi kan Seosin Seven Years tuh Yang keinget langsung Kalau kamu apa Rachel Lagu yang Ketika nyumbau tadi Terus keingetan situasi Dan orang itu Lagu yang cocok apa Fotograf The script Ed Sheeran Oh Ed Sheeran Iya Karena kamu masih ngejemah fotonya Jadi wallpaper Handphone Jelas Masih di Prambors Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagirio Barang Metermos Mas Rio Lu pernah gak bertanya-tanya Kenapa sih Cewek lebih suka Bad boy Dari good boy Karena ada penelitian Dari ilmuwan University of Western Australia Yang melakukan study Terhadap 1300 wanita Dari 47 negara Tentang preferensi Terhadap pria Oke Hasil menunjukkan Bahwa perempuan Lebih suka laki-laki Bad boy Berani Termasuk suka ambil resiko Oke Mereka menyukai tipe cowok Yang seperti ini Untuk jadi teman kencan Jangka pendek Kalau mas Rio Lebih suka cowok yang baik-baik Apa yang nakal dikit Tapi lucu nih Kalau yang terlalu Terlalu lurus-lurus Mas aja juga kayaknya Cupu Kayak kurang Apa ya Gret-gret Iya Harus ada kayak Bandel-bandel dikit Kan maksudnya Bandel bukan berarti Lu hancur gitu kan Iya benar-benar Iya lu Apa ya Lebih Lebih Lu sejadinya Ketika lu kayak ada Sisi nakalnya dikit Gue agak setuju Gue agak setuju banget lagi Iya kan Maksud gue kayak buat Kayak buat Apa namanya Hidup sekali gitu Iya kan Kayak apa dah Jangan terlalu Uptight lah Gitu kan Kaman aja Lemesin gitu Iya Walaupun ketika lu Akhirnya melakukan sebuah Kesalahan dengan Kebandelan lu itu Ya buat jadi cerita Atau pengalaman aja Learning curve Bener banget Iya Tapi lu penasaran gak sih Kenapa Cewek beneran kayak Menyukai bad boy Kayak Gue pun juga kayak Sempet nyari tau ini Banget gitu Kenapa sih gitu Gue juga pernah nanya Ke temen-temen gue Yang cewek-cewek Kenapa Apa Lu lebih suka Tipe cowok Yang kayak gimana Kayaknya ini juga Tergantung fase hidupnya gitu Menurut gue Ketika misalnya Lu emang masih Apa ya Masih pengen Main-main Pengen eksplor Dan belum pengen Settling down Kayaknya emang bad boy Menjadi pilihan Lebih menarik Iya Plus gue rasa Ada hubungan emang Kalau ditarik ke Proses evolusi juga deh Kayak Bad boy ngasih Unjuk kesan Kalau dia tuh Lebih alpha Lebih Iya Bisa Apa ya Bisa taking care Of the girl Mungkin ya Ada hubungan emang itu juga sih Menurut gue sih Padahal Seakan-akan kesannya Yang good boy itu Beta banget gitu loh Iya Kalau gak juga sebenernya Gak juga Sedangkan ketika Misalnya lu nanya Sama cewek-cewek Yang kayaknya udah siap Untuk Settling down gitu Pasti rata-rata gue Yang versi yang baik-baik aja deh Yang good boy aja gitu Calling bad boy Kayaknya emang Lebih seru buat Seru-seruan aja Tadi tuh untuk Jangka pendek aja Yang mantep kayaknya Yang dulu prabandel Sekarang udah baik Terdapat dua-duanya itu Jadi pengalaman Bangor-bangornya ada Dulu papa Pilih juga Tapi sekarang udah Udah lurus gitu Iya Nah Itu yang ideal sih Sebenernya begitu Tapi Dulu papa suka Berantem Sekarang jidat papa hitam sedikit Sorry Sorry Tapi kalau ngomongin Soal pacaran Lu Sekarang statusnya Punya pacar atau gak? Oh Enggak Enggak ya Single ya Single ya? Single atau enggak Itu sebenernya Tergantung Referensi aja Mau menganggapnya itu Single atau enggak kan Tapi lu pacaran Temen-temen sendiri Iya atau enggak? Iya banget sih Menurut gue Pacaran sama temen tuh best sih Gue rasa The best case scenario Dari sebuah pacaran Lu kenal dulu sama dia Lu udah kenal lama gitu Lu udah tau dia lama Lu udah tau dia gimana Temen-temennya dia Temen-temen lu juga Gue rasa itu better sih Daripada yang kayak Lu gak tau apa-apa sama sekali Karena banyak banget Yang perlu di figure out kan Pas lu pacaran Kayak oh ternyata Di aspek ini begini Di aspek itu dia begitu Iya It would be the best case scenario Apalagi kalau misalnya Kayak gue suka banget Sama orang namanya Jordan Peterson Nikah sama istri yang Temennya sedih Maksudnya tetangga Terus nikah Gue rasa itu best case scenario Karena mereka udah beneran Setau itu Gue sama cewek gue tuh Kita udah beberapa kali Momen kenal Tapi Akhirnya gue baru deketin dia Mungkin setelah kayak Bertahun-tahun gue kenal dia Gue pertama kali Kenalan sama dia Dikenalin sama kakaknya Yang kakaknya waktu itu nge-band Dan gue interview kayak gini nih Iya Terus pokoknya waktu itu Kakaknya dia yang kayak Eh Gue manggung di Foundry nih Anjing dulu masih ada Foundry Kokil Dateng dong Gitu Terus gue yang Oh iya oke 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 Karena waktu pas kita interview Gue bilang Eh lu kalau misalkan manggung Kabarin dong Ntar gue dateng gitu Oh kayak bener ya bener ya Kita tuh orang mau telepon Yaudah dia ngabarin gue Dia manggung di hari itu Dikenalin lah sama adeknya Itu cewek gue sekarang Tapi waktu itu gue juga Belum langsung deketin dia Tapi ada tuh kayak Eh lucu juga ya gitu Terus bertahun-tahun kemudian Kan ya kita jadi kenal kan Bertahun-tahun kemudian Gue ada satu kerjaan Sama satu brand sepatu lah Yang menjadi fashion stylistnya adalah Cewek gue ini Neng Nah tapi juga kita waktu itu Nggak yang deket Atau gimana-gimana Ya udah kenal Segala macem Gue juga waktu itu lagi deket sama orang lain Dia pun juga Udah tuh lewat Terus berapa tahun kemudiannya lagi Kita nonton konser di Singapura Gue punya janjian besoknya Mau ngede sama dia Terus nggak jadi Pokoknya kayak gitu-gitu loh Tiba-tiba Akhirnya 2019 tuh sebelum covid Eh ketemu sama dia Kita ngobrol-ngobrol segala macem Kayak Nyambung juga ya gitu Akhirnya baru gue deketin Nah itu berarti emang udah kenal lama banget Iya Dan mutual friends tuh juga banyak The best case Love story sih menurut gue itu Iya 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 Lu secara bercandaan nyambung Ya kan Temen-temen lo juga Banyak mutualnya Jadinya lo Enak ketika lo perginya bareng-bareng Atau rame-rame sama temen-temen Gitu-gitu kan Iya Nah Kalau muda Kalau lo gimana Pacaran sama temen sendiri Yes or no Karena kadang-kadang Ada juga yang mikirnya Wah gue kalau sama temen Kalau udah kayak Kenal gitu Gue males ketika nanti udah putusnya Gue jadi nggak bisa temenan sama dia Misalnya Itu downside banget sih Nah Coba kalau lo sendiri gimana Pacaran sama temen sendiri Yes or no Di 0811 607 1022 Atau nggak Di 72800 437 Atau 3800 Pacaran sama temen sendiri Yes or no Menurut Siska gimana nih Hai Siska Hai Karyo Kalau menurut gue sih 50-50 ya Karena Pernah liat juga Tapi mungkin buat sekarang Si akan menjawab no aja Kenapa Tadi gue sama metermos setuju Kalau kayaknya sama temen Nggak apa-apa Karena kita jadi ketemu sama orang Yang mungkin udah Satu lingkungan Banyak muncul friends-nya juga Jadi nggak random-random amat lah Oke Tapi mungkin di sisi lain Gue nggak akan siap ketika Nggak akan bisa bertahan lama sih Karena takutnya Ya Kita sama-sama berdoa Pastikan kalau Semisal nanti bisa jadi Nggak tahu sampai kapan gitu kan Tapi masalahnya adalah Kalau tiba-tiba nih Di tengah jalan Udah Putus aja Nggak ngerti Nggak kebayang Apakah akan tetap bisa berteman Atau justru malah Gue jadi kayak kehilangan Satu temen deket gitu loh Oke Soalnya ini jatuhnya kayak temen deket ya Iya, iya, iya Mikirnya sih gitu Jadi Ipan bukan temen deket pun Ia tetap akan kehilangan Takutnya Jadi mending kayaknya Aduh enggak deh Karena pernah juga Dan berakhirnya Tidak bersama-sama lagi Bahkan nggak temenan juga jadinya ya Untungnya temenan Itu bisa Itu bisa Itu kan nggak tahu lagi kan Kedepada gimana Kalau ketemu sama orang Baru lagi Terus temen abis itu Pacaran abis itu putus lagi Jadi yang ketemenan Kan nasib Nggak akan datang dua kali Iya Berarti Lu juga bukan tipe orang Yang deket sama mantan ya Sejauh ini sih Enggak Gue juga enggak Susah Gue juga enggak lagi Karena kayak Ngapain gitu Gue Yaudah Emang bukan orang yang kayak Catch up sama mantan gitu Gue enggak lagi Enggak lagi Soalnya sejauh ini juga Kalau semisal putus sama mantan pun Enggak yang kayak baik-baik Jadi Gue belum pernah mengalami Kayak yang di tiktok tuh yang viral Kayak sama mantan masih bisa temenan Amin lama Apa masih bisa main ke rumah Gitu gue belum pernah sejauh ini Gue juga kayaknya enggak bisa ngebiarin Misalkan cewek gue akrab sama mantannya Terus sampai hubungannya kayak gitu Juga enggak bisa deh Kayaknya gue tetap Mikir Kalau lo udah sama mantan sih Enggak tau deh tendensinya Kayaknya Udah enggak akan pure temenan gitu loh Enggak 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 Ada semacam kayak Transaksionalnya juga mungkin Apapun itu yang ditransaksikannya Juga gue enggak tahu Apa ya Iya Tapi sekarang Siska Lo punya pacar enggak? Punya Punya Dan bukan dari temen tadinya kenalnya Bukan Dari mana aplikasi? Dating Dari aplikasi? Lucu ya Bukan 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 dating app Apa ojo? Bukan dong Ya kirain cinlok Maksudnya kalau Bawa gue Kemana-mana kok Enak dipeluk Oh bisa boleh Tapi bukan dari ojo loh Oh bukan ya Dari aplikasi apa? LinkedIn LinkedIn Atau dulunya Twitter namanya Oh dari X Oke Dia nge-tweet apa yang akhirnya bikin lo Ih ini orang boleh juga gitu Tahu enggak sih Dia tuh ini Kayak kalau senjata dulu tuh namanya tuh Kayak seleb tweet gitu loh Yang kayak suka nge-tweet Abis itu mancing-mancing perkara Abis itu semua SJW pada keluar Nah dia tuh sukanya kayak gitu Lo salah satu SJW yang nanggupin dia Eh cinlok gitu Bencinta-bencinta Oh bener lagi ya? Iya Oh bener lagi yaudahlah jadi Tapi sekarang kena-kena akunnya ilang Loh iya? Lo ghosting? Akunnya doang yang ilang kan? Maksudnya lo masih ada dia kan? Akunnya akunnya yang ilang Karena dia suka memancing SJW-SJW di Twitter kan waktu itu Jadi pernah nge-report ya? Akunnya ilang aja akunnya kan? Tapi sekarang masih lanjut Oke 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 Oh gitu kocak juga Iya Tapi kak Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi kayak Apakah kita masih bisa memperbolehkan pasangan kita untuk berteman sama mantannya Nah posisinya adalah pacar gue tuh juga gitu Dia tuh masih teman banget sama mantannya Walaupun mantannya udah punya keluarga ya Iya 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 Cuman kan kayak gimana ya? Lo sebenernya gak ikhlas-iklas amat untuk memperbolehkan itu sebenernya kan? Iya Cuman di sisi lain kayak Aduh udah punya keluarga lagi Masa aku tetap egois sih gitu loh pikirnya tuh Sebenernya gak apa-apa tau Kalau menurut gue sih cobain aja Untuk yang kayak you know Coba buat kayak ngeliat dari sudut panah yang lebih tinggi gitu loh Yang kayak it's okay Gak akan kenapa-napa juga Yang bakal jadi problem tuh apa yang lo ciptakan di kepala lo Itu teorinya Kan eksekusi aja gak akan segampang itu ya Keren batinnya itu Betul Kayak eh aku mau main dia ke rumah ini dulu Padahal itu mantannya Kayak oh iya silahkan Germet tuh jantung lo Kesetrum Mau ngapain mau main ML Mobile Legends Kamu nih mikirnya nih Mabar kan Mabar Mabar memang mantan Gak sih Prambors Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagirio Bareng gue Metermos Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang Ada ketakutan gak Yang mungkin bisa Mempengaruhi karir lo Gitu Enggak sih Gue I'm very pro Teknologi Oke Jadi Daripada dilawan emang yaudah Di embrace aja gitu ya Even AI Yes Nah ini ada Open AI Yang memperkenalkan AI terbarunya mereka Namanya Sora Kacau Ini bisa ngerubah teks menjadi video Durasinya 60 detik Dengan visual yang realistis banget Ini Semua diciptakan sama AI Dari karakternya Jenis gerakan-gerakannya Detailnya Subjeknya Emosinya Sampai latar belakang Yang bisa dibilang akurat juga Emang ini sekarang AI nya masih dalam tahap puji coba ya Dan belum di launch untuk umum lah Tapi kan Iya We're getting there gitu loh Kita udah deket banget nih Sama teknologi yang se-advanced ini Yup Udah banyak juga yang menggambarkan Kayak Black Mirror gitu-gitu Segala macam yang Anjir menurut gue udah gak jauh-jauh banget lagi kita Sama momen di Black Mirror gitu misalkan Tapi lo ketika ngomongin AI Lo gak ada perasaan takutnya? Enggak sih Maksudnya Kayak aplikasi si Open AI yang baru nih Yang Sora nih Emang udah ada juga sebelum ya kan Yang kayak Pika Labs atau Rano ML gitu Dan gue pake juga gitu loh Tapi gue gak takut sama sekali lo Karena apa ya Mungkin gue terlalu delusional gitu Untuk mikir kalau Nah it's gonna be okay at the end Atau gue udah realistis karena It's all going to hell anyway Ngerti gak lo? Jadi kayak jatohnya kayak Why don't we? Kenapa gak dipake aja gitu loh Untuk advantage kita gitu Ini tuh sama persis rasanya kayak Ketika ada internet Momen ini tuh Atau ketika ada kalkulator Kayak buat apa lo 259 x 76 gitu Kalau ada di HP lo gitu Sama aja kayak ini gitu loh Buat apa lo Enggak Google sesuatu Buat apa lo gak iniin sesuatu gitu Pake mereka gitu Ya karena mungkin masih baru Jadi ketakutan atau mungkin penolakan Juga pasti masih ada lah ya Kayak jaman dulu orang tua Mama internet aja Wah pastikan ada ketakutannya gitu kan Tapi ya akhirnya sekarang lo pake Dan memudahkan lo dalam sehari-hari juga As you should Gue rasa itu emang penting sih Karena buat apa kita gak manfaatin hal ini gitu loh Yang kayak enggak gue gak pake AI Kayak lo berasa keren lo Kayak buat apaan Kan ada banyak profesi-profesi Yang katanya terancam Dengan adanya AI Gak setuju gue Lunya harus belajar itu Supaya lo bisa Let's say misalnya coding gitu Orang yang kerjaan dengan coder gitu Oh sekarang Open AI Lo mau bikin aplikasi Lo tinggal bla 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 gitu Ya lo manfaatin itu Supaya lo bisa lebih jago Dari apa yang lo lakuin sebelumnya gitu Untungnya dia belum bisa Otomagically bikin sesuatu gitu Untungnya Open AI atau ChatGPT Belum bisa bikin lirik sebagus yang gue bikin Jago gak tersegoi Emosinya itu soalnya yang mereka gak punya Tapi membantu gitu Membantu Let's say gue mau bikin lagu tentang rumput gitu Gue bisa belajar semua hal tentang rumput Dalam waktu 5 menit gitu Kayak semua hal gitu Dan itu gue pake buat bikin lirik yang original Kenapa gak ngelakuin itu gitu loh Betul Toolsnya lo pake untuk bantuin lo aja Jangan sampe lo jadi takeover Kalau lo jadi takeover berarti lo yang salah nih Lo yang pake dia Jangan dia yang pake lo Asal-asalan lagi pakenya Pake AI Tapi ini kan kalo ngomongin AI Canggih lah Udah gila sih Udah Ya kita kalo misalnya Ngaca keberapa 5 tahun lalu pun Juga gak akan kebayang Kalo bisa kayak sekarang gitu kan Ada gak teknologi Di handphone lo Atau aplikasi yang lo baru tau Oh ternyata bisa gini Oh ini sih Akhir-akhirnya kayak beberapa bulan terakhir Itu gue baru Faham sama bagusnya Aplikasi shortcut di iPhone Ya lo bisa aja sebenernya Lo ngomong sesuatu Let's say lo ngomong Swipe gitu Terus nanti dia bakal Auto swipe Auto nge swipe gitu Oh gue lo mencoba tuh Lo bisa bikin auto nge swipe Jadi kalo misalnya lo lagi mager gitu Lo lagi tiduran Oh shortcutnya lo yang atur sendiri kan Terus lo tinggal ngomong next Nanti dia akan bikin Pattern Yang lo bikin Jadi dia Gitu nge swipe sendiri Enak tuh buat browsing Reels Jadi gak perlu Gerak-gerak Cuma langsung tinggal ngomong aja ya HP lo taro aja tuh di bantel Terus lo selimutan deh Next 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 Itu yang lo niatnya kayak Ya 15 menit lah Sebelum tidur jadi 2 jam Ya 2 bulan lah Ya sama kering tuh mulutnya Next 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 Kalau itu kan canggih ya Produser MPR nih Dihar Baru tau kalo dicat di Whatsapp itu bisa di edit Lah iya Iya memang Tapi gak bisa 2 kali Cuma sekali doang Dan ada tulisannya edit Iya Baru tau tuh Iya baru tau dia Ya gak apa-apa lah Soalnya kan biasanya orang mengkoreksinya Dengan ngetik lagi kata-kata yang sama Tapi depannya dikasih bintang Iya kan Sekarang gak perlu bisa langsung ada menu edit Gitu Katanya smartphone Kok gak smart Pakainya Gak kan lo lupa Iya 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 Coba kalo muda apa Punya gak lo teknologi di handphone lo Entah itu aplikasi Atau apapun Yang lo baru tau Nah coba di 0811 607 1022 Atau gak telepon 72 800 437 atau 38 Sekarang lain telepon Ada Dimas nih Diem Halo pagi Bang Dio Halo Ada Matermos juga nih Diem Halo Matermos Halo bro Apa nih Diem Fitur teknologi di handphone lo Yang lo baru tau Baru-baru ini Gue baru tau loh Bang Ternyata Di sebelah tombol spasi Itu ada tombol yang bisa buat ganti huruf Di keyboard kita Bang Maksudnya Jadi Jadi kan di keyboard handphone kita tuh Di tombol spasi tuh kayak ada logo Kayak bentuk buletan bumi globe gitu Bang Sudah lama dong Ih Nggak tapi Kalo di handphone gue Bang Jadi kalo dipencet itu Dia nanti berubah jadi Hanggel Huruf Korea Dipencet lagi Berubah jadi Hansel Tulisan Cina Itu baru ngeh gitu Itu ada settingan ya Kalo gue tuh Waktu itu gue sempet les Bahasa Jepang Jadi gue Kalo misalkan itu dipencet sih Tombol yang si Bola Dunianya itu Jadi Kanji Jadi Bahasa Jepang Jadi huruf Jepang Karena waktu itu gue emang lagi les Jadi sekalian melatih lah Gitu Tapi itu setau gue bisa disetting sih Oh gitu ya Berarti emang gue nya aja yang norak Bang Nggak 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 Tapi handphone lo iPhone 15 Pro Yang paling baru kan Nggak apa-apa jadinya 20 Bang Oh iya Nggak kalo itu lebih nggak apa-apa lagi Karena emang teknologi itu baru ada di iPhone 20 Jadi 14, 13 gitu Nggak ada Oh gitu ya Bang Lo tetep paling unggul loh diantara kita semua Thanks Iya iya Siap Dimas from the future Masih di Pramod Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Makal Pagi Rio Sama Metermos Mas Riau ada riset yang bilang Patah hati bisa disembuhkan dengan rutin lari Penelitian ini dilakukan oleh Body Mind Green Pada tahun 2010 Dengan berlari Membuat tubuh kita tuh lebih nyaman Karena ada unsur endorphin Yang merupakan senyawa kimia Yang dihasilkan secara alami Yang lo harus lakuin adalah Berlari 30-60 menit selama 5 hari Tapi Iya Lo suka lari nggak sih om? Lari gue nggak lagi Kan sekarang orang lagi banyak banget yang lari nih Gue Gue pernah mencoba lari Walaupun bukan yang Ngedalem-dalemin banget ya Tapi Bosen gue Maksudnya gue Ya ini kan balik lagi Selera kalau muda ya Gue yakin Orang yang suka lari pun Pasti menemukan Keenakannya Dari berlari Gitu Dengan misalkan Lo jadi kayak Itu jadi kayak semacam terapi gue Iya betul Ketika gue mau hadapi stress Betul gitu gitu Atau nggak Lo jadi bisa ngeliat Jalanan Yang mungkin lo sering lewatin Naik mobil Ketika lo lari Lo bisa dapet point of view Yang berbeda Gitu gitu lah Cuman gue Pribadi sih Gue belum Untuk yang lari Olahraga gitu Ya gue juga sama Tapi Sahabat-sahabat gue Ada beberapa yang Lari yang udah sampai kecanduan Gitu sih Kalau menurut gue sih Jatuhnya itu udah kayak ini sih ya Mereka udah kena banget sama efek Iya Si larinya itu gitu loh Maksudnya gue punya sahabat namanya Reza Di bawah hari juga Dia lari banget kan Lari banget Kayak sekali lari 5 kilo Betul Sahabat gue Reza juga Tapi Kalau Reza mah enak ya Dia tinggal di New Zealand bro Jadi Wadah Mudah lainnya juga beda Kalau sama disini Cuman ya Maksudnya gue seneng banget Setiap hari lari Sampai gitu Tan maraton Sampai segala macam Respek sih Mereka-mereka yang Sampai maraton itu Kayak lo Challenge diri lo sendiri Untuk ngelakuin itu Respek sih Gue juga banyak temen-temen gue Yang mungkin Baru nyobain lari Maksudnya baru yang emang Serius latihan lari Segala macam Mungkin kayak tahun lalu Tahun ini udah mau yang Ikut maraton dimana Maraton dimana Segala macam Respek bro Bahkan ada temen gue Yang saking kedalemannya Dia maksudnya Lari yang di perkotaannya Oke udah Nextnya apa lagi ya Sekarang dia trail running Yang ke gunung gitu Gokil Yang lo misalkan Naik ke gunung gede Tapi tek tok Terus patuhnya beda-beda tuh ya Yoi Jadi Ada yang misalkan Ikut kayak Semacam lombanya Waktu itu gue liat Story-nya temen gue Dia ikut Namanya apa gitu Gue lupa Di Rinjani Lo mulai naiknya Justru ketika gelap Gokil Biar pas nyampe sana Pas lo nyampe di Sport mananya Pas lagi sunrise Gila sih itu gue Meledak-meledak Itu hormon di kepala lo Dar-dar-dar Gue bilang ke temen gue Yang kayak Ini sih kayaknya Kalau gue jadi lo ya Dan lo larinya tuh Kalau gak serah Emang Jadi ada Ada jeda waktunya Dari lo ke pelari berikutnya Jadi ketika lo melakukan itu Lo lagi kayak sendiri Jadi lo gak yang bareng-bareng gitu Terus gue bilang Ini gue kayaknya Kalau jadi lo Yang gue pikirin Bukan cuma betis Atau capeknya doang Takut setannya juga Caya Rinjani nih Gak main-main nih Pak Kalau misalnya ada setan Lari lebih cepet Pak Aman-aman Jadi motivasi ya Lebih cepet deh Tapi kalau tadi ngomongin Soal patah hati Pastikan pernah lah Kita patah hati Gara-gara orang Gitu kan Itu kan biasanya Yang nyemuhin adalah Waktu Iya kan Betul Kan kalau jadian makan-makan Kalau putus minum-minum tuh Bener lagi Iya kan Bener lagi Makan-makan dong Gitu Kalau putus ya dimana lo Bismillah Bener lagi Iya Tapi lo pernah gak patah hati Bukan gara-gara orang Tapi gara-gara barang Oh pernah Aduh Gue tuh ada satu Dulu gue punya mainan Robot Yang old school gitu Yang badannya masih kotak Palanya masih kotak Gue juga gak tau Itu brandnya apalah Waktu itu Waktu itu gue sempet dateng Ke Toys Fair Di sini di Jakarta Terus gue kayak Anjir tuh Dulu gue punya Persis lagi robot yang itu Tapi gue udah gak tau Dikemanain sama nyokap lah Saat gue deketin Gue deketin Iya lagi sama Gue terlihat harganya Tiga setengah juta Anjir tau gitu Dulu gue simpen nih Iya Itu gue sakit hati sih Kayaknya nyokap gue Ngasih ke Anaknya ART Di rumah gue Kayak seakan-akan itu mainan Iya Ngesel tuh gue Maksudnya soam gue jadi lo juga Tapi Ngesek Gue juga banyak sih Maksudnya yang gue sesali-sesali Keputusan-keputusan Atau barang-barang Yang hilang dan rusak Gitu ya Iya Yang mostly ini sih Apa Keputusan-keputusan Investment gue Yang Kayak Mesti ya Ini Mentality tau gitu Kalau kata gue sama temen-temen gue Kayak Tau gitu Tau gitu Kan Mau tau gitu lagi Iya Wah gitu loh apa Ada gak barangnya apa Contohnya Ini kali ya Hard disk gue Dulu gue punya hard disk Isinya satu tera Isinya film-film yang gue download Semua gitu Rusak Itu gue patah hati banget sih Soalnya banyak Itu gue ngumpulinnya Dari jaman kuliah gitu loh Kayak segitunya itu Movie banks gue Itu disitu semuanya gitu Dulu kan belum streaming lah ya Iya Tapi tepat aja sih Sakit banget hati gue Pas hilang tuh Kayak Man itu semuanya Oh you know what Sama hard disk Yang isi demo-demo gue Ada ratusan lagu Hilang Aduh Itu sakit sih Itu sakit sih Itu karena Istilahnya kayak tools kerja lo juga Yang hilang Bukan cuma sekedar barang ya Gue kemarin belum lama ini Ketemu sama DJ Hoki Iya kan Kalau sekarang Lo nge DJ Pakai flash disk aja gitu kan Nah flash disk Dicolong orang Itu ibaratnya Gue ngerti lagi rasa gimana Iya ibaratnya misalnya Lo Rapper Atau penyanyi Microphone lo dicolong Gimana cara coba Iya Ini flash disknya Yang udah Defolderin lagu-lagu yang A Udah rapih tuh Aduh Sabar ya masukin Asli Itu gila sih Gedek banget Dicolong orang Dicolong orang Karena ada kayak CCTVnya gitu ya Tapi iya Walaupun gue bukan DJ Tapi ada sih beberapa flash disk DJ Yang pengen gue colong Gue pengen banget sih Jadi pengen gue Ngambil lagu-lagunya dia Gue pengen Buat nyolong flash disknya Ini Fred Again Yoi, yoi, bener-bener Amu skrileks gue kepo sih Kayak apa aneh sih yang lo umpetin Karena DJ DJ yang kayak gitu-gitu Kadang-kadang mungkin lagunya Lo Shazam juga gak ada Gak ada bang Gak ada, yoi Lo pernah gak kalau lo mudah? Patah hati gara-gara barang Coba dong di 0811 607 1022 Atau gak telepon langsung 72800 437 atau 38 Sekarang di line telepon sudah ada Ika Hai Ika Hai Halo, ada metermos juga nih Kak Hai Ika pernah gak patah hati gara-gara barang? Pernah, pernah Barangnya apa? Car-san Car Oh, charger-an Patah hatinya gara-gara kenapa? Nah, pernah Kan hati gue itu lo bet Hati lo lo bet? Minta di charge sama charger Oh, oke Gua pikir hati Gua pikir aku jadi puitis gitu Neng Ika Gua pikir hati gitu Iya, iya Kayak banyak perumpamaan gitu ke HP Sorry sih, gue yang budek Nah, kan HP gue lo bet nih Terus gue charge Udah seharian nungguin Lo tau gak? Car-carannya tuh gak masuk Ternyata Oh iya, gue ngerti banget lagi Lateranya gak nambah Itu sakit itu Itu sakit itu Kayak apa ya? Mingguin Udah seharian Iya, iya, iya Dan ternyata gak nambah Itu sakit itu Itu kayak jangan-jangan Jangan pun Eh, jangan cuma lo yang ngomel Itu anjing lo di belakang juga Ngomel-ngomel Dengan cerita lo Ngerasain Nah, katanya tuh emang Chargerannya Bangke tuh Gitu Nah, bener Mau ngomel Itu kan barang mati ya Tercuma Iya betul Iya lah Masa mau diomelin chargerannya Yang ada gue malah dikatain gila Iya, yang nyolokin siapa Kata chargerannya gitu Hmm, siapa yang nyolokin Emang gue bisa nyolok sendiri Ayo, siapa yang nyolok Jadi ya kalo yang nyolok siapa Ketauan dong sarannya dimana Gitu Nah, ntar chargerannya mau ngolokin gue lagi Tuh Ya chargernya bisa ngomong gitu Hmm, hmm Ya kan Tau kan Tau kan Kalo dia bisa ngomong Dia akan ngomong gitu Ayo Mau nyalain lagi Eh, mau nyalain lagi Siapa yang nyolok Siapa yang nyolok Auto digomel Auto digomelin balik sih Nah, iya Oke Kita kasih Ika kesempatan buat ngomelin chargernya ya Silahkan ngomel ke chargernya ya Ika ya Balik lagi ya Oke Thank you Kak Pramburus Radio Indonesia Number 1 hit music station Masih di Mangkal Pagirio Bareng gue, Metromos Ketika Apple Vision Pro masuk kesini Lu kira-kira bakal beli gak? Ya kali deh Enggak bang Kalo ada duitnya mah berangkat Ini waktu pas hari rilisnya kan Langsung banyak banget tuh Video-video yang beredar di social media kan Great marketing ya Yoi, jago banget The best marketing is no marketing Iya Udah Lu liat komeng Gak ada sepanduk Gak ada apa Yoi bosku Gak perlu ada duit campanya Jujur set putnya Memang masuk banyak banget Nah ini Ngomongin soal Apple Vision Pro nih Kalo muda Jadi banyak orang yang mengeluh Katanya Pusing Atau gak kayak Kayak mabok darat gitu loh Kayak naik mobil yang pusing gitu Dan emang Apple tuh Ngasih Apa ya Ngasih Bukan ngasih kemudahan Dia guarantee kalo misalkan Lu bisa balikin 14 hari Setelah lu beli produknya Banyak ternyata yang ngebalikin Karena tadi tuh alasannya Bikin pusing segala macem Dan Harganya kan Mahal nih Menurut orang-orang yang udah pake Katanya secara produktivitas Ini gak sesuai Sama harga yang mereka keluarin Oke Tapi lu tertarik gak? Iya lah Tetep Gila ya Ya maksud gue Kayak kalo yang ngebalikin Emang gue rasa emang gay Udah belum siap Jadi gue rasa Sorry banget ya Soalnya kayak Bro it's the future Emang mungkin Emang bakal Mungkin banyak yang bilang Kayak lu jangan beli Vision Pro yang sekarang Tapi mungkin pasti Bakal ada keluaran produk barunya Tuh baru deh tuh lu beli Kayak AirPod aja Kayak AirPod aja AirPod yang pertama Gue enggak Iya betul Tapi yang AirPod Pro Yang generasi kedua Fake Iya 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 Bener 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 Kalo ngomongin soal tertarik Atau enggak sih Emang kayaknya Seru ya Apalagi kalo misalnya Kalo gue tuh ngeliatnya Kalo dari iklannya Ketika lu pake di rumah Yang buat nonton Buat main tuh Iya itu bang Aduh Enak banget ya Kalo di jalan Kayaknya Enggak sih ya Apalagi kita kan Bukan orang yang Mayoritasnya jalan kaki Kalo jalan kaki mungkin Bisa tuh lu dapet pengalaman Yang immersive gitu Dengan pake si Vision Pro Tapi kalo Lu naik Ojek online sih Enggak sih Ini dibegal ya Ini dibegal sih Wah gue ocak nih 70 juta Sikat kali ya Sumpah Sumpah Iya Tapi ini kan Barangnya mahal lah Kalo muda Iya gak sih Ketika ngomongin barang mahal Lu kan pasti juga Ada mandatory Untuk ngasih kado Ke pasangan lu Yang ketika Misalnya Pasangan lu ngasih barang Dengan seharga Saya 3 juta Saya 3 juta Lu kan gak akan Ngasih dia Barang yang Satu setengah juta Ketika dia Misalkan ulang tahun Atau apa Buat kado lah Lu boleh ngasih dia Harga barang Seharga 3 juta juga Lebih juga Lebih baik Buat dia Nah itu tuh yang kadang-kadang Tahun lalu Gue tahun lalu Dikasih Sama cewek gue Ulang tahun Dikasih PS5 Aduh tahun ini gue beliin dia Apa dong Belum ada lagi PS6 Belum ada Karena kan lu kayak Mesti Apa ya Nambah dikit lah Ya atau samain Kalo gue cara gue ini om Cara gue Bikin yang Tidak ada harganya Lu enak Bisa jago bikin lagi Karena itu Apa namanya Gue pernah bikinin lagu Buat bokap gue Pasti long tahun Bukan pasangan sih Karena gue Terakhir pacaran 2017 om Berarti sekarang Single and ready to mingle Mungkin nih Batermos Apa Iya gak ya Singlenya sih mungkin Iya ready to mingle Next Lu bikinin lagu Buat bokap Iya Yang bikin Intro Demo-demo awal Salah Priyadi Yang bikin liriknya gue Yang nyanyiin Adikara Suaranya kayak Michael Bubleh Michael Bubleh Bokap gue pas denger Langsung Maywek deh Gue langsung Wah ini dia nih Mahal Itu Coba lu Pake Vision Pro 4 Juga gak dapet Gak dapet Iya Tapi ya itu enaknya Kalo Kalian-kalian yang musisi ini ya Lu bisa membuat karya Jadi musisi Patah hati jadi money om Iya Iya Enak banget Bener Kalo misalkan Patah hati jangan jadi depresi Mendingan jadi money Itu dah Jadi semakin lu patah hati Lu semakin cuan Coba kalo lu Tapi ada gak kalo muda Budget termahal lu Untuk ngasih kado ke pasangan Itu berapa sih Pengen tau dong kita Di 0811-607-1022 Atau gak telepon langsung 72800-437-38 Nah karena tadi kita Ngomongin Apple Vision Pro Awalnya Dengan segala Kecanggihan Tapi juga ada Orang-orang yang Pas pakenya mungkin Belum terbiasa Jadi sakit kepala Dan lain-lain Ini ada Pemilik dari Tech Company juga nih Yaitu Mark Zulfikar Di lain telepon nih Zulfikar Ya Budget termahal Ngasih kado ke pasangan Berapa nih Gimana kak Budget termahal Ngasih kado ke pasangan Berapa nih Dulu sih 4 juta ya Wih Beli apa tuh Ceritanya tuh begini Awalnya kan Dulu tahun 2022 tuh Dia tuh kayak Pengen ganti HP iPhone 11 gitu ya Nah Pada 2021 tuh Dia bilang Lagi nabung nih Mau beli gitu Nah pas Habis hilang Dia ulang tahun nih Aku ajak dia kan Beli ke counter Nah dia tuh Marah Soalnya kan harganya Mahal gitu Kali dibeliin Nah akhirnya tuh Kali sama dia kayak Udah loh Sama pake tabungan Aku aja gitu Jadi kayak Apa dia kasih Tabungan dia Jadi aku nambahin Kurangannya aja Iya Sweet kamu mas Iya Ini sampe sekarang Handphonenya masih dipake dong Masih Masih dipake Masih dipake ya Iya Kalian masih pacaran kan? Kalian masih pacaran kan? Zul Masih pacaran kan? Sampai sekarang? Nggak putus Iya Minta balikin Iya Kalau nggak namanya Investasi bodong Mendingan minta balikin sih Ada Ada refund lah Tapi kok tau Kalau handphonenya masih dipake Kan udah putus? Iya Kelihatan aja sih Kalau masih up story gitu Oh Selfie mirror Selfie gitu ya Iya Gak apa-apa bro Ini yang penting Itu hp gue Iya Ada perasaan kayak itu Gue berkontribusi tuh Di device Sekarang ada punya pacar lagi nggak? Masih belum Masih lagi tinggal sendiri aja deh Oke Masih belum siap ya Untuk ngeluarin 4 juta lagi Nggak lama diputusin ya Nggak soalnya Akhirnya udah naik lagi om Jadi nggak cuma 4 juta 4 juta nggak cukup Belum kalau abis itu putus lagi Ya Gak apa-apa bung Cintailah dirimu sendiri Iya Mencintai orang lain Ngomong-ngomong handphonenya Apa nih Zulfikar Masih iPhone 6 Sedangkan beliin pasangannya Buat iPhone 11 Aku juga beli Oh beli juga Oke Tapi baru-baru aja sih belinya Lebih kayak ini ya Retaliation kayak Oh emang dia doang yang bisa punya Oke gue juga punya Redemption Yo Pramors Radio Indonesia Number 1 hit music station Masih di Mangkal Pagirio Barang Metermos Lo pernah ngalamin lovebombing Apaan yang lovebombing Tiga ciri-ciri lovebombing Yang pertama tuh baru kenal Langsung udah manggil sayang Wadaw Yang kedua Yang ngasih kabar 24x7 Dan yang ketiga Tiap hari ngajak ketemu Tapi jujur Lo pasti pernah dong Bosan sama pasangan lo sendiri Biasanya Biar nggak bosan Gimana tuh caranya itu Hmm Tapi tadi Kalau ngomongin soal lovebombing dulu ya Kayaknya kalau Dua Lipa gitu Gue baru ngasih Pengen manggil dia sayang Bebet Langsung Lovebombing deh Bodo amat Bebet Bebet Iya Kasih kabar 24 jam Ayo Boleh banget Tiap hari ketemu Yes Kamu manggung sama siapa Iya Kenapa tadi kayak Ada penonton yang kamu liat-liatin gitu Main mata penonton Nggak boleh Tapi Bosan sama pasangan tadi ya Pasti pernah lah Bosan sama pasangan Gue Nyiasatinnya Melakukan Mungkin klise gitu ya Melakukan sesuatu yang Refreshment lah Kayak misalkan liburan Ngaruh banget tuh ya Ngaruh banget lagi Karena mood lo jadi lebih enak Jadi lo ketika balik dari liburannya Lo Kayak Krisat lagi gitu moodnya Menurut gue Tapi gue belum pernah Seumur-umur Ngomong sama dia kayak Aku lagi bosan deh Sama kamu Atau nggak Aku lagi bosan deh Sama hubungan kita Gue nggak pernah Ada lagi ya Om Ini apa Caranya Iya Gue butuh banget nih Buat nyetok ide Iya Melakukan aktivitas bareng Misalkan lo punya hobi Yang lo bisa Bareng ngelakuinnya Itu juga Lebih Seru sih Menurut gue Apapun itu ya Maksudnya Gaya yang cuman sebatis Kayak Kalau camping gitu kan Fix banget Pasti seru banget Tapi kalau misalnya Kayak shopping bareng itu Masih ngerung itu Kalau gue mikirnya Hobinya lebih Misalkan Olahraga Atau apa tuh Ketika lo bisa Melakukannya bareng Lebih seru Menurut gue Lebih Lebih dinamis Jadi hubungannya Misalkan lo Misalkan lo olahraga Lari bareng Atau misalnya lo Nge-gym bareng Kayaknya bisa Ngatasin si Kebosenannya itu Mantap Lo pernah lagi bosen Dan ngatasinnya gimana? Kapan gue bosen? Bang terakhir pacaran 2017 Bang Atau bosen gak pacaran-pacaran? Oh iya Gimana cara ngatasin ya? Menyayangi diri sendiri Gue pikir akan masuk ke Kayak Makanya gue Gue pikir akan ada kayak gitu Ternyata self-love ya Self-love Is the best love bro Aman banget lagi Belum berani bandung Tapi Ketika lo Lagi bosen sama pasangan Mungkin ada Obrolan-obrolan Yang jadinya Sebenernya lo hindarin nih Tapi ya karena bosen Mungkin Mood lo Atau moodnya dia juga berubah Jadinya mungkin ada Salah satu yang nanya Kamu tuh udah gak sayang sama aku ya? Bayang Kalau misalkan ditanyain kayak gitu Lo bakal jawabnya apa? Bukan gitu Siapa bilang? Iya Ya enggak bukan gitu Namanya siapa ceritanya? Namanya misalnya Tadi udah dua lipah misalkan Mbak Dua Mbak Dua Saya gini sedia politik Oh iya jangan deh Ketika itu udah lewat Gak apa-apa lah Mbak Lipa Itu lebih aman Lebih aman Lebih aman Lebih aman Lo bakal jawabnya apa ketika ditanyain gitu? Ya enggak dong Bukan gitu I want to work this relationship out Gue gak mau bukannya Kayak abis ini tuh langsung udahan Jadi jatuh investasi Bodong Gue maunya mencoba untuk work things out with you Kalau emang ternyata enggak ya enggak Ini tuh dua pihak Itu aja jawaban standar Iya betul Bagus lagi Iya Gue gak tau sih Itu sih teorinya yang gue tau ya Dari Oke Yang gue paham Iya iya Karena kalau misalkan emang lo Misalnya nih kalau muda Misalkan emang lo udah gak segitu sayang sama pasangan lo ya Tapi kita ketika ditanya Kamu udah gak segitu sayang sama aku ya? Lo gak akan mungkin jawab iya juga Iya gak mungkin Iya In your face gitu Enggak udah Ancur gak tuh perasaan Tuh ceweknya Sesek minimal sesek Minimal banget tuh Sesek nafas Coba kalau kita sekarang main ABC 5 dasar Tapi huruf depannya itu kita pakai untuk menjawab pertanyaan tadi Ya Gue coba-coba Gue coba-coba bebas 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 Misalkan ABC 5 dasar ya Oke ABC 5 dasar ada berapa Gue dua Oke Lo berapa? Gue dua juga deh Berarti D Ditanya ini Kamu udah gak sayang sama aku ya? Dari mana? Iya Kamu bisa ngomong gitu Iya Kalau gue nih misalkan Kamu udah gak sayang sama aku ya? Dasar perempuan Kurang bukti apa lagi sih? Dorang tidak hanya Dorang tuh gak sama Oke Sekarang kita ngajakin lo nih Kalau muda Main ABC 5 dasar Versi jawaban dari pertanyaan Kamu udah gak sayang sama aku ya? Seru nih Langsung dong 0811-607-1022 Atau enggak 72800-437-38 Nah Coba nih kita pengen main Sama kaulang muda Namanya Ovi Main ABC 5 dasar Halo V Hai Udah siap? Dengan permainan kita Kamu udah gak sayang sama aku ya? Versi ABC 5 dasar ya? Oke Sudah kayak dari kemarin bahkan Nah Tapi ngomong-ngomong Pernah gak ditanyain Pertanyaan itu sama Pasangan lo? Kebetulan sih Itu kayak pertanyaan yang Sering aku ucapkan ya Gila-gila Dengan aku ya Karena pasangan aku Leo sih Jadi kayak gak pernah nanya Tapi Alva banget Dan Mimi-Mimi Oke Tuh dia kan ketawa doang Berarti ada afirmasi Dari ketawaan itu Iya kan? Sebelahnya cowoknya bang Iya Cuman Gak bisa Rani ngomong Iya gak berani Ngomong gak juga Oke V Jadi ABC 5 dasar ya Oke ABC 5 dasar ada berapa? Gue satu Gue enam Enam Tujuh Tiga Tiga Sepuluh J J Coba misalkan gue ya Kamu udah gak sayang sama aku ya? Jarang-jarang Kamu nanya pertanyaan kayak gini ke aku? Kak Ambil Ayo Lo apa? Ini sebagai seorang rapper sih Jadi kita begini aja nih Gitu Dibalikin lagi Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan Bagus tuh Jadi kita gini aja nih Jadi Je gini aja Ayo Ovi Oke Jahat banget Langsung playing victim Langsung di judge ya Iya langsung di judge Jadi Berarti bisa gitu juga Jadi kamu udah gak sayang sama aku? Judge banget deh kamu Nah Bisa juga Jangan aneh-aneh deh Oke Kita leluh lagi hurufnya ya Ayo penjalan di masalah ada berapa? Gue lima Gue empat Sembilan Empat juga Empat Tiga belas Huruf ke tiga belas J-K-L-M-M M Sekarang Lo dulu deh Lo Ovi baru gue Kamu udah gak sayang sama aku? Memangnya kelihatan seperti itu ya? Ovi? Maaf ya Kalau kamu sampe mikir kayak gitu Anjay keren Masa? Ditanya balik Oh gak Tahunya gitu Kamu udah gak sayang sama aku? Memang Iya 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 Oke Terakhir nih Putaran terakhir Ayo menurut saya ada berapa? Gue tiga deh Gue dua deh Lima Tiga Tiga Lapan A, B, C, D, E, F, G, H H Ovi, H Halo 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 Talk to my hand Apa gue ya? Aneh banget pertanyaannya Gue cuma mau gitu lagi Kamu udah gak sayang sama aku Hah? Hah? Apa-apa? Itu H doang tuh Hah? Oh atau enggak Hmm Kamu udah gak sayang sama aku? Hadirilah kapos terapi Iya Kamu udah gak sayang sama aku ya? H-h-h Hadeh 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 Banyak ternyata ya Terus pokoknya rata-rata ekspresi doang gak menjawab Prambors Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagi Rio Bareng gue Menter Mos Nah Menter Mos nih Baru merilis lagu Judulnya Pulang Apa Yang Kau Cari Gokil nih kalo muda Ini lo berarti sama Dipa Yep Oke Prosesnya gimana? Lo di Jakarta Dipanya kan di Bali Nah kirim-kirim mana aja? Nggak gue di Gue ke Bali Oh lo waktu itu berangkat ke Bali Terus gue studio session sama Dipa Bingin lagu ini tuh Terus gue ngasih share demo-demo yang gue punya Habis itu Dipanya kayak Udah nih Masih ada lagi sih bang Sebenernya satu Ada satu lagu yang Emang gue suka banget Lagu dari jelasan terhenti gue sampel Tapi gue belum bikin liriknya sama sekali Terus baru di play bentar Terus Dipanya kayak Ini Dil Aduh Berarti gue harus ngerjain lirik Iya Cuman itu one of the best decision yang Apa yang pernah gue lakuin Yang gue lakuin so far Karena Apa ya Gue suka banget sih sama hasil akhirnya Oke Berarti Ketika lo baru bikin liriknya pas di studio berarti ya? Nggak gue Spend 2 minggu bareng sahabat gue Ressa Buat bikin lirik ini Kayak lumayan panjang itu prosesnya Kayak kita debat Satu line tuh Kita debat banget Yang kayak Enakan ngomong gini apa gitu Gitu-gitu Tapi emang semuanya tuh Apa ya Dari Pure from the heart banget sih Apakah prosesnya sulit Atau malah enggak? Lumayan sulit Lumayan sulit Bisa bebas mengartikan pulang versi mereka tuh seperti apa Karena kan mungkin Ada orang yang Gue Udah di rumah Tapi Belum merasa Pulang lagi Atau mungkin pulang gue tuh bukan rumah Tapi orang Ya kan? Versi pulang lo sendiri berarti kayak gimana? Ini sih Di lirik gue ngomong Ini bagaikan bunga dan lebah juga perjalanan tanpa halatuju Apalah artinya rumah kalau cuma ada aku disitu Itu gue gak Gue juga gak Gue pengen leave room for interpretation juga buat Orang-orang yang kayak Buat gue personally Family Friends Binatang peran favor Ya itu sih Yang bikin lo ngerasa rumah Laptop lo Ya Software musik lo Software musik gue Itu gue pas udah depan laptop Buka Nah ini baru kayak pulang nih rasanya Baru rasanya di rumah Oke Orang-orang gue setuju sih Maksudnya Sahabat-sahabat Keluarga Itu Sangat membuat perasaan Pulang tuh kerasa Gitu Ketika misalkan Ya lu nyampe ke rumah Tapi di rumah lu sepi Gak ada orang Gak ada orang-orang yang pengen lu temuin Kayak bukan rumah rasanya Iya kan? Ketika lu merasa kayak Pulang tuh ke orang Itu bisa dimana aja Iya kan? Udah ada orang yang buat perasaan pulang Coba terus Udah ada Gitu dong Ini yang gue tunggu-tunggu dari tadi Kayaknya Oke Ketika ngomongin pulang Kan apa ya Lu bisa memaknai dengan Tadi tuh arti yang dalem Kayak ya Home is where the heart is Dan lain-lain gitu-gitu ya Tapi ketika Ngomongin pulang Kita cowok Kita Waktu pas mungkin Jaman-jaman sekolah Kita punya jam malam Gue misalkan kayak Weekend gitu Gue pulang SMA gitu ya Gue jam Sebelas malam Sudah dicariin gue sama nyokap gue Sama Iya Sebelas-dua Dua belas itu udah max deh Iya Lewat dari itu Wah Balik pasti gue diomelin Gue bisa yang kayak Misalkan baik jam satu Jam dua Iya tadi mobil Mobilnya Fadil tuh mogok Jadi aku mesti Bannya copot Udah yang lebay gitu Udah yang lebay gitu Iya Kan aku juga sama temen-temen Ganti ban gitu kan Gak cepet Jadi ya Pulangnya jam segini Sumpah Aku mau lari Dari sini ke rumah Tapi nanti Keringat Nih Ntar aku paru-paru basah Malam-malam lari Gak mungkin dong Lu mulai kapan Lu udah gak ada jam malam Kuliah Kuliah tuh Gue udah kayak Gue kayak Ya biasalah Namanya anak kecil Ini gue sangat gak Gerekomendasikan buat temen-temen Tapi kayak Adalah gue kabur dari rumah Gitu-gitu Mau ada sih Ngerti gak lo yang kayak Enggak gue Rebellious moment gue tuh Pas SMA gitu Pas udah kuliah Akhirnya gue kayak You know kayak Udah mulai ada trust Dari orang tua Untuk kayak Udah lu Lu udah ini Cuman Ya kayak Mas sih kok nyokap gue Bisa sekarang yang kayak Jangan pelang malam-malam gitu Itu kan love language Betul-betul Maksudnya mereka Memang tetep Ngasih kita perhatian Walaupun Kayaknya mungkin Ada orang yang kayak Gue kayak enak Masih enak kecil Masih dikinian Tapi itu emang Ya mungkin nih mereka Kalo gue ngomong Ke anak gue kayak gitu Kayaknya ada yang kurang aja Betul Dan mungkin kayak Yang kita tadi omongin Off air Kayak orang tua Gak yang kayak Punya cara buat ngomong I love you gitu Nah itu love language Yang kayak Jangan pelang malam-malam Itu sama aja kayak ngomongnya Please come back Soon I miss you Iya betul Gue rasa ada itunya banget sih Caranya aja Yang mungkin beda Sama pemahaman kita sekarang Atau yang ekspektasi kita sekarang Betul Nah Kalo ngomongin tadi Soal pulang Gue yakin Kalo mulia juga ada cerita Lo diomelin Pulang kemaleman Coba dong cerita Ke kita 0811 607 1022 Atau gak 72800 437 Atau 38 Di lain telepon Ada MJ nih Mary Jane Atau apa nih Kepanjangannya nih Apa nih Kepanjangannya nih Michael Jackson Michael Jordan Mary Jane sih bisa Enggak lah Michael Jackson Michael Jackson Muhammad John MJ Lo ada gak Momen diomelin Gara-gara pulang Kemaleman Pernah sih Kemarin baru kejadian sih Jadi kemarin abis main basket Terus Kemarinnya kan jam 8 Atau jam 10 Terus mau prepare pulang Sejam lah Karena mau prepare Apa Tunggu kering Langbatin kan Hujan Langsung hujan Wah itu langsung Gak bisa ketahan tuh Di tempat basket Hampir 2 jam lah Jadi baru batik Jam 1.30 Tadi pagi Boleh tanya Pulang jam berapa Jam setengah 2 Kenapa kan Marah-marah mulu Memang biasa Marah-marah kan Kalau pulangnya Udah malam gitu kan Udah bilang Hujan Hujan Gitu yaudah Akhirnya Mereka gak bisa bantai Yaudah lah Akhirnya baru bilang Ya jangan pulang malam Makanya Jangan main basket deh Kalau udah tau musim hujan Musim hujan Malam main basket Ya kan kita bukan Peramal cuaca ya Iya betul Di handphone juga Kadang-kadang Meleset tuh Weather Iya Tapi udah Aman dong Sekarang dong Aman sih Makanya Kayaknya Trik buat besoknya Kayaknya Kalau misalkan Mau cabut pulang malam Bilang aja hujan Oh iya bener Bilangnya hujan Sama nyampe rumah Lo puterin lagu Metermos yang pulang Bokapnya Langsung adem hatinya Waduh Iya nih Coba ini kita buktiin ya Terus abis diomelin Gara-gara pulang kemaleman Ini sekarang kita dengerin Barang-barang lagunya Metermos yang pulang Adem Gue yakin MJ Prambors Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagi Rio Barang gue Metermos Lo kalau misalnya Ada tools lo buat Bermusik Hilang Pasti lo kan gedek banget ya Apa yang kira-kira Paling berharga Buat lo sekarang Untuk urusan Permusikan Make go om Iya lah ya Kalau hilang maaf Iya kan Ini Paul McCartney Dia sempat kehilangan Busnya Udah 51 tahun Hilang Akhirnya dia bikin Ampe bikin proyek nih The Lost Base namanya Di tahun 2018 Untuk nemuin Busnya Yang dicolong Di tahun 72 Nah Udah ditemuin nih Dalam kondisi yang utuh Ada cover originalnya juga Dan sudah Di autentifikasi Oleh Hofner Sebelum dikembalikan Ke Paul McCartney Harga busnya dong Sekarang Nyampe 10 juta pound sterling Atau sekitar 196,7 miliar rupiah What Ya tadi bahasnya Paul McCartney juga sih Iya sih Gila kali Udah dipake kemplang-kemplung Aduh Aduh 196,7 miliar Yoi Itu Kalau misalnya Lo punya uang itu sih Aduh Udah banyak bikin villa di Bali Gue kayaknya Sumpah Gue beli bus Di Jogja aja Udah bus lokal Masuk bikin RBNB Iya bener Tapi seorang Paul McCartney Udah gak mikirin soal itu dong Iya kan Tapi ngomongin soal barang nih Lo pernah gak kehilangan barang Tapi ketika lo gak nyari Emang lah barangnya ketemu Oh sering banget lagi Nyebelin Nyebelin banget ya Dan di kamar kayak Lah Selama ini disini Ini Kalau nggak salah tuh emang ada Bahas psikologinya Kayaknya sih itu semacam bentuk Ini deh Kognitif bias Kayak Lo pernah kan sih kayak lagi Sorry nih agak out of topic Tapi kayak Lo mikirin nama Lo lupa banget Terus kayak Anjir Mau gue coba buat inget-inget Gak bisa-bisa Terus pas lo udah ini Baru kayak Ya kan dia ini Iya Iya Ya kayak gitu sih Yang kayak Gue sering buka lemari gitu Terus pas gue cari Ih ngapain gue beli di Ngapain gue beli lagi Gak ada lagi Gak ada lagi tip earphone Yang ujungnya earphone tuh Yang kayak Lah ini mah gue punya banyak Iya Nah ngapain beli lagi gue Makanya orang tua tuh gitu ya Kayak Makanya nyari pake mata Jangan pake mulut Dan kita udah ngomel Mana nih ininya nih Mana nih gitu Facts Iya kan Begitu udah ketemu Ya kan Mama bilang Pastinya udah Hmm Kan Tapi pernah gak loh Ngomongin barang yang hilang nih ya Kehilangan barang Gak taunya barang lo itu Ada di temen Atau di orang lain Oh iya pernah lah Pernah banget lah Kaos gue Kaos gue juga Iya Gue pas ketemu yang Lah ini kaos gue Brother Kawan Lu mah kaos gue kawan Iya 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 Beg Lo liat baju gue gak beg Kaya agak gak ada Pas ketemu yang kayak Oh itu disitu Di lemari loh kawan Iya Gue gak liat Iya iya Gue juga waktu pas itu Pernah gitu yang kayak Kaos gue ini mah Terus ketemu gitu Nongkrong-nongkrong yang Lah Kayak kaos gue kenal nih Lah iya kan Waktu itu gue nginep di rumah lo Gue minyam kaos ini Dibalikin Bambang Kenapa jadi lo pake mulu Ada temen gue Ada temen gue namanya Botak Gue pernah nigalin barang Di ini dia Terus udah Dia gak bilang apa-apa Dipake aja udah Dia tau gak lo Kayak beneran Kayak setahun kemudian Gue yang kayak Dia lo ingat gak Dilanin baju lo Gue kayak lah bro Bro Kenapa gak lo balikin aja Terus udah gue udah ketawa-tawa sendiri gitu Kayak ini Ini baju lo sengah gak sih Oh my god Gue gitu juga pernah Ini Temen gue minyam sepatu futsal Eh gue minyam sepatu futsal lo dong Iya boleh boleh Emang ukurannya sama Dan waktu itu gue juga lagi jarang main lah Gitu dah Gue ada pertandingan Amma kampus ini nih Gini ini segala macem Oh iya boleh pake aja Dah dipake Terus gue waktu itu sempet ada momen yang Gue lupa Kalo gue punya sepatu itu Jadi waktu itu pas gue pengen main futsal juga Yang kayak Eh sepatu gue tuh mana ya Kok ilang ya kok ilang ya Akhirnya gue beli lagi Saat Suatu hari Dia balikin ke gue Kayak eh Ini sepatu lo Oh setempatnya di Lo iya Pas gue tuh udah rusak Emang banget Udah jebol Pake dibalikin Oh Tapi emang kalo Kawan lo deket Emang begini nih Iblis Iya Kalo yang kenal-kenal doang Mungkin lah Kalo yang udah akrab Emang ada begini-begininya nih Yakin gue Itu love language tuh Love language Kayak kalo lo udah temenan deket banget Ketika lo Kesusahan Lo akan diketawain Lo baru dibantuin Iya kan Itu bedanya Lo bisa ngebedain Temen yang emang Beneran temen lo Sama yang Lo kenalnya masih Permukaan doang 100% Ini gue Sambil mikirin temen-temen gue Gue yang kayak Iya banget Iya kan Makin deket Makin ngehe Iya sumpah Iya iya banget Tapi ya Walaupun diketawain lo Tetep tetep bantuin lo lah Kalo lo mudah Fix Tapi tadi ngomongin deh Barang yang hilang Taunya ada di temen Atau di orang lain Gitu pernah atau gak Sekarang udah ada Dita nih Soalnya kan biasanya Kalo tadi kehilangan barang Dipake nyamat temen Kayaknya menurut kita Cowok-cowok lebih sering ngalamin Tapi cewek-cewek juga gak sih Gimana Dit Ya Pernah gak Kehilangan barang Eh taunya ada di temen Kalau aku sih Lebih seringnya Kehilangan barang Tapi ada di mama Gimana sih Padahal masih tinggal Satu rumah kan Enggak Aku kadang-kadang Suka nitip-nitip gitu Nanti tau-tau lupa aja Barang apa contohnya Kayak ikat rambut gitu Itu bisa pindah Sampai kadang-kadang Dompet aja aku nitip ke mama Tapi emang kamu yang nitipin ke dia Dan lupa ngambil dari dia Berarti ya Iya Jadi suka kelupaan Tau-tau ini nih Ada di mama Katanya gitu Ya Allah aku bilang Dan itu nitipnya Misalkan pas ketemu ya Misalkan lagi ke rumah dia Gitu Atau lagi Kalian lagi pergi Gitu Pas ketemu gitu Pas pergi-pergikan Aku suka nitip-nitip Ma titip dong Gitu Udah aja pulang-pulang aja Gitu Tau-tau di tengah jalan Setelah Ketinggalan sama emak Tapi Ke temen-temen juga suka gitu gak Suka nitip Kayak misalkan ada temen Yang suka ditipin barang apa Gitu sama lu Gitu iya gak Gitu gak sih Kita mau ditipin 2M gitu Tama Dita Boleh sih Dompet lu taruh di gue mau gak Iya Boleh-boleh sini Oke Ditatangin balik Oke Masih di Pramors Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagirio Barengan sama Metermos Dirjen Imigrasi Kemenkumham Mencatat telah terjadi peningkatan Perpindahan warga negara Indonesia Menjadi warga negara Singapura WNS Jadi WNS Dan itu kayak cenderung meningkat setiap tahun Rahmat Handoyo Anggota Komisi DPR RI Bilang ini dikarenakan jumlah penghasilan Yang lebih tinggi di Singapura Dibandingkan di Indonesia Menurut lu gimana Som? Kalau menurut gue Ada alasan kenapa Orang-orang banyak yang Bermigrasi ke negara-negara lain Contohnya misalkan Singapura Antara emang lu mendapatkan Peluang pekerjaan disana Kalau penghasilannya lebih tinggi Udah pasti dong orang living cost-nya juga Jauh banget bedanya sama kita Singapura itu top 3 kota termahal di dunia sekarang Wow Gue lupa urutannya Tapi Singapura London sama Swiss Kalau gak salah Bukan Amerika-Amerik gitu ya? Enggak Yang top 3 termahalnya itu tuh Nah Sama menurut gue juga ini sih Banyak orang juga yang udah Fed up aja juga sih Sama keadaan disini ya Apapun itu ya Yang pengaruhi ya Misalkan dia punya Personal Problem di Pertemanan Atau bahkan di keluarga Atau di Pemerintahan Hmm Duh ya Yang udah kuat banget Yang dikeluarin Lebih yang nomor ketiga sih sebenernya sih Yang satu dua tadi sih Pasti bisa Pemerintahan Iya Maksudnya banyak orang yang kayak udah Aduh gue udah capek banget lagi Misalkan yang memperpolitikan gitu Gue cabut aja deh Maksud gue ketika Lo banyak yang cabut ke negara-negara lain Negara-negara tetangga Segala macem Kayaknya Lo bukannya Menyalahkan mereka sih Harusnya lo malah berkaca ke Diri sendiri kayak Kenapa orang-orang ini pada cabut ya Gitu Gue setuju banget lagi Emang mestinya gitu Kayak Jangan mempertanya Kenapa mereka keluar Kenapa kita bikin mereka cabut Iyo Make sense disitu sih sebenernya Itu dia Lo kalau misalkan ada kesempatan untuk Tinggal di luar Akan lo ambil gak? Mau sih gue Tapi so far Kayak Kalau misalnya ada kesempatan buat kayak Hidup di Bali gitu Bali ya Balik Bali atau Iya 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 Negara-negara gak jauh-jauh dari Indo gitu Gue masih mau sih Australia gue pengen Musisi sih menurut gue Kayaknya Masih lebih gampang Mindahin kerjaan Ke Misalkan Bali gitu Udah banyak contohnya kan Ya tadi Dipa Lo rekaman nama Dipa juga Untuk lagu baru Di Bali juga Terus kayak Petra si Hombing Juga pindah Bali ya kan Ubud Jadi banyak banget Contoh kasusnya yang Musisi pindah ke Bali dan Bisa produktif Justru malah lebih Maksudnya kan lo studio itu Bisa dimana aja kan Lo gak perlu deket sama Sama klien lah istilahnya Iya Yang menarik tuh adalah Mempunyai kayak universal Universal passport sih Kalau bisa ya Kayaknya lo Lo kemana-mana aja Udah lo Dua bulan disini Dua bulan disini Dua bulan disini Gue rasa itu Super seksi Apalagi paspornya hitam lah Jadi gak dicek Joks Yang taunya agent James Bond Tapi kan Indonesia Jadinya dibanding-bandingin Sama Singapura Tadi kan kayak Wah tapi Singapura tuh emang Penghasilnya lebih tinggi Segala macem Ya jelas Karena kebutuhannya juga Berbeda Ya gak sih Tapi ngomong-ngomong Soal dibanding-bandingin Gue paling gak suka Dibanding-bandingin Apalagi Pasangan sendiri Tuh gue Nyebelin Gue Perasaan dibanding-bandingin Sama Nyokap tuh Ada sebelnya Kayak Itu si temen Anak mama tuh Rumput tetangga ya Yoi Dia kuliahnya IP-nya sekian-sekian Masa kamu cuman segini Itu tuh ada lah Nyebelin tuh Tapi dibanding-bandingin Sama pacar Lebih nyasak lagi Pernah ada pengalaman? Ada bang Gue juga ada sih Ya cuman Kayak Gue Nyoba banget buat Kayak ngasih tau deh Kayak Bro gue juga bisa loh Banding-bandingin Dan gue memutuskan Untuk tidak Jadi kayak You know Treat me fairly Betul Karena gue treat lo gitu Kayak buat apa Iya Gue juga mikir gitu sih Maksudnya Gue juga Punya pilihan Untuk bisa membanding-bandingkan Lo Tapi kan gue gak melakukannya Karena buat apa Apa Comparison Is a thief of joy Katanya Apa sih Lo compare-compare tuh Nyolong kebahagiaan Buat apaan gitu Iya sih Bener sih Gak ada yang suka Tapi gue rasa Banyak yang punya pengalamannya Coba kalau muda Pernah gak loh Ada pengalaman Dibanding-bandingin Nama pasangan lo sendiri Langsung aja Telepon ke kita 021-72800-437 Atau 38 Whatsapp kita di 0811-607-1022 Ini anampuan Tribuan Udah kayak Wah bintar dan dead Bang Sekarang di line Telepon nih Udah ada Diva Hai Diva Halo Halo Lo pernah dibanding-bandingin Akan pasangan lo sendiri gak Gimana Gimana Pernah dibanding-bandingin Akan pasangan lo sendiri gak Gue pernah sih Dibanding-bandingin Sama pacar gue Terlebih tepatnya Itu mantan Oke Karena gue baru Putuskan Putusnya gara-gara Lo dibanding-bandingin Enggak dong Oh enggak Kirain Pernah sih dibandingin Sama mantannya dia Dibilangin apaan lo Jadi waktu itu Gue tuh gak bisa Ngetrate Kalau ngetrate cewek Kalau misalnya Pokoknya gue juga gak naik motor Kayak gitu Karena gue pun juga Jarang naik motor kan Jadi kayak Dia ngasih tau Kalau mantan aku tuh Dulu Kayak masangin helm Terus Bukain footstepnya Kok kamu enggak sih Gitu Iya lo bilang mantan kamu Valentino Rossi Ya beda lah Emang anak motor Beda lah Atau mantan kamu Mandraget Ya beda lah Terus lo jawabnya apa? Iya Aku bakal Kayak gini nih Nanti ke depannya Oh nanti ke depannya Berarti lo Lo mau merubah Mau merubah Buat dia gitu ya Iya mau merubah Tapi gimana Lo tuh jadi mantan juga sih Tapi gak Waktu itu lo tetap Melakukannya Dalam artinya lo berubah Atau tetap dengan kebiasaan lo Gak pasangin dia helm Gitu Gue berubah sih Gue berubah sih Karena kan biar cewek lo juga Makin nyaman Sama gue Lo Ini ya Tipe-tipe yang ketika Lo abis Nganterin Pacar lo gitu Naik motor Dia turun Dia salim sama lo gitu ya Cip tangan gitu ya salim ya Aduh Aduh Nggak lagi Di kepala gue gitu lagi Gue mikir gitu Atau gak yang salim Mau nyum jidat Tetap helm yang disini Gue pernah liat Tujung jidat Mau nyum jidat tapi ada helmnya Gimana ya Eh jadi jom helm deh Gimana ya